Selamat datang ke podcast TotalPolitik Seperti biasa nih, Budi Adiputro dan Ari Putra Kalau digabung namanya Budi Ari Senior kita itu Gimana nih diet? Ini sesuatu hal yang semalam aja di acara kita di Adu Perspektif ya Gue mau nanya aja, takut ri Agak ngilu Agak ngilu, takut salah ngomong Nah ini kita udah untung aja Orang kan biasanya minta perlindungan kemana sih? Minta perlindungan itu kemana kan? Ke aparat Nah kita udah undang 45 bansernya nih Supaya Dapet suaka perlindungan Biar ini cari backingan Siapa nih kita sudah kehadiran siapa ini? Nur Zaman Harus dengan hikmat dan taksim Dan bahaya kita kalau enggak Ini was Salah-salah sebut Tapi enggak Karena Pas turun Zaman dan Ansur Banser ini justru jadi pelindung orang-orang yang Banyak salah kayak kita Makanya tadi waktu gue podcast sama Pangi Kok lu berani banget ngomong kayak gitu Gue temennya Ansur Mas Nur Zaman Staff khusus Menteri Agama Mas Nur Zaman Thank you Mas udah datang Mas Iya sama-sama Ini sebagai staff khusus Kalau waktu itu kan kita Coba adu domba dengan Haikal Hasan Enggak berhasil Enggak berhasil Saling setuju Oh yang mengawal kami Banser Eh tapi gara-gara itu mungkin ya Ah gimana Akhirnya Mbak B dipecat dari 212 itu Gara-gara 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 mengaku berteman sama Ansur Lagian Tiba-tiba Mbak B ngomong gini Iya Kita jadi korban kan Iya Mas Zaman mau gak mau kan Gak mungkin depanmu bilang enggak Bener Mbak B Tapi banyak yang kaget tuh Mas Zaman Waktu kita dialog sama Mbak B Haikal Pasti juga banyak kan Yang kaget juga kan Kok ini akur-akur aja Ansur sama Haikal Hasan Gimana Mas Zaman Kasih komentar dulu dong Gimana kesannya abis talk show itu Mas Anda gak diberhentikan dari mana-mana Iya teman-teman Mbak Sert pada tanya Kok gak berantem gak Padahal udah ada isu pengerahan masa Guntur Romli sudah mau mengarahkan koramil Iya oke Tapi kita lupakan ya Mbak B Haikal Yang lagi juga banyak terkena problem juga nih Secara digital ya Tapi kita nih ada satu lagi Mas Zaman Yang paling baru dan paling mencinta perhatian Ini tentang Surat edaran Menteri Agama Tentang Tua Masjid Sebenernya ini kan Peraturannya udah ada lama Beberapa tahun lalu juga sempat di Apa namanya Dikuarkan lagi Tapi tentu saja banyak kontroversi Dan kali ini dengan gagah berani Guzman Mengeluarkan lagi Surat edaran ini Nah ini kita pengen tanya gitu Kenapa Apa pemicunya Asbabu Nuzulnya ini Surat edaran ini keluar Padahal kan kalau kita lihat Bukan problem ya Saya gak mau bilang ini kasus Tapi Situasi yang berhubungan dengan Tua Masjid ini Itu kan sudah ada sejak zaman dulu Kondisi Tua Masjid ya sudah sebegitu adanya Kita sebagai Asobah aja gitu Iya bener Nah ini Mas zaman ini boleh diklarifikasi dulu Kenapa Kenapa Ini apakah tiba-tiba saja Atau memang ini dari Perdebatan dan Apa namanya Pemikiran Pergumulan yang lama gitu Ini sebenarnya aturan tahun 78 sudah ada ya Itu aturannya itu Instruksi Dirjen Direktur Jenderal Pimas Islam Nah kemudian dinaikkan menjadi Surat edaran Menteri Agama Sebenarnya tidak terlalu Jauh berbeda Aturan ini hanya aturan Volume suara Kebisingan Dengan aturan waktu Itu saja sebenarnya Dan surat edaran itu kan ya Hanya disosialisasikan ke publik Kenapa tujuannya untuk Menciptakan kerukunan Dan harmoni yang ada di tengah-tengah masyarakat Karena hasil survei Ada hasil survei tahun 2021 itu 65% Litbang ya Litbang Kementerian Agama 65% Masyarakat Indonesia menginginkan Ada aturan terhadap Apa namanya Terhadap Pemakaian Suara luar Suara luar ya Suara luar Towa itu kan nama merek Sebenarnya suara luar Itu bahasa manusianya Suara itu merek Jangan-jangan ini ada Iklan ya Build in Dalam aturan anda Ternyata Incorporated Towa Power by Towa Support by Towa Oke mas Jadi Jadi sebenarnya 65% Masyarakat Indonesia Terutama masyarakat muslim Ini Atau masyarakat Indonesia secara umum Secara umum ya Semua Dilakukan Survei Kemudian hasilnya Seperti itu Kemudian Kita kan Apa namanya Meng-upgrade ya Beberapa misalnya Ada SKB Dua menteri Soal pendirian tempat ibadah Juga kita dorong Jadikan turki presiden Jadi dinaikan Posisi Itu artinya Lebih susah bikin rumah ibadah Atau lebih gampang Bikin rumah ibadah Kalau kayak gitu Mudah-mudahan lebih mudah ya Karena kita Diskusikan terus Terintegrasi ya Terintegrasi Dan kementerian agama Kali ini memiliki komitmen serius Soal pendirian tempat ibadah Artinya Kementerian agama Akan mengkawal Semua prosesnya Agar tempat ibadah Bisa berdiri dengan layak Tempat ibadah ini Bukan hanya Masjid Gereja Gereja Tetapi juga masjid Dan tempat ibadah lain Musola gitu ya Nah ini kembali ke 65% Berarti artinya Ada problem dong Di lapangan Tentang suara luar Ya betul Menurut saya gini Silent majority ya Mayoritas dia Sebenarnya punya masalah Tetapi tidak mau Menyampaikan kepada Publik Karena dianggap mungkin Ini adalah Urusannya sensitif Karena urusan keagamaan Nah pemerintah tentu Harus mengatur Bukan mengatur Kegiatannya Tetapi lebih pada Soal volume Sebenarnya Dan batasan Waktunya saja Jadi kalau ada orang Menyatakan Pemerintah itu Melarang Itu salah Karena ini Bukan aturan larangan Apa namanya Penggunaan itu ya Penggunaan Atau azan ya Yang disebut azan Tidak ada Jadi bukan melarang azan Tidak ada Pelarangannya itu Boleh dilakukan Tapi volumenya Tidak boleh melebih 100 Dibel Apa namanya Accessible Terus kemudian Juga waktu Waktu azan kan Mali 3 sampai 5 menit Kemudian kalau mau Baca-baca Atau ada Solawatan Biasanya itu Juga diberikan Waktu lagi Jadi sekitar Dalam aturan ini berapa 10 menit Setelah azan Itu sudah dianggap Cukup ya Plus-plus di luar azannya Kalau solatnya Ya di dalam Suara di dalam ruangan Atau di dalam masjid Atau mushollah Tahu jumlah mushollah Dan masjid di Indonesia Berapa mas? 600 ribu Ya properti terbanyak Di Indonesia itu Masjid mushollah 600 ribu lebih Jumlah masjidnya Sekitar 280-an Sisanya mushollah Banyak banget ya Kebayangan 600 ribu Kalau tidak diatur Maka Karena kalau dalam pengalaman Ini kan banyak juga Yang berlomba-lomba Kalau yang ini bunyi Misalnya yang sebelahnya juga Karena jaraknya juga Banyak yang deket Ini kenapa anda Mengasih opini disini Mas Zaman Yang boleh kasih opini Gue ngeri juga Nah problemnya apa Mas di lapangan ini Kan 65% Tidak setuju Nah tadi mas Zaman Sudah mengatakan Ini bukan melarang azan kok You boleh azan Boleh salawatan Boleh pengumuman Ibu Ani Ibu Ani Dari RT6 Kan ada juga Di rumah gue Tapi suka gitu Pengumuman Dompet Ibu Ani Ketinggalan Misalnya kan Bisa juga Nah bisa Problem di lapangannya Apa sih mas Kalau kita bisa anamnesa dulu Ya kan banyak Misalnya Apa namanya Keluhan dan protes ya Yang disampaikan Dan sedikit Kemudian kita dulu pernah Ada kasus sampai di media sosial Yang cukup rame ya Kalau tidak salah Ada orang yang protes Karena suara azan Atau suara Bahkan pernah bikin konflik sosial Kan kalau tidak salah Di Tanjung Balai Di kasus Meliana Jadi ini bukan soal mengatur Keagamanya Tapi lebih mengatur Persoalan sosialnya Sama halnya Ini dalam konteks Warga negara ya Kewarga negaraan ini ya Sama halnya Misalnya kita hidup Di dalam satu kompleks Yang kemudian Kita harus membuat Kesepakatan-kesepakatan Dengan tetangga kita kan Kalau Membuat Ada orang yang main musik Ramai Kencang sampai malam Tentu itu akan Tidak baik Dengan tetangga lainnya Kalau mau menjaga harmonis Kita harus bersikap toleran Apalagi Suara luar ini Kepentingannya untuk Siar agama Siar agama kan tentu Harus yang baik-baik Dan memberikan kenyamanan Kepada semua orang Bukan malah Kemudian membuat Kebisingan Menarik ini Gimana Ari? Kalau menurut gue Apa namanya? Anda bukan berpendapat Anda bertanya ke masjaman Jangan gak usah menurut lo Lo mau tanya apa? Kenapa? Anda beropini disini Anda kenapa pakai cara saya? Untuk keberlanjutan Total politik Nah Gini mas Tapi ada juga Tadi malam Kita Saya mencoba Memparapressing Kata-katanya Mas Nusron Wahid Wakil Ketua Umum PBNU Kolegan dari PBNU Kalau dia bilang Kalau PMII dulu Lebih Dialogis Kalau sekarang Lebih konservatif NU Maksudnya Nusron lebih konservatif Katanya gitu Dia mengaku Mengaku lebih konservatif sekarang Karena NU Dalam ketepatan Dalam Dalam presisi ibadah Kiblar Ngelenceng dikit Gak mau dia sekarang Kalau dulu Masih lah Katanya Mas Nusron bilang gini Gak penting Kurang kerjaan Kementerian Agama Ngerjain ini Karena Orang itu beda-beda Ini pengalaman subjektif Orang dalam beribadah Ada orang yang suka Suaranya Audionya gede Ada orang yang suka Audionya kecil Ada komplek yang Banyak orang sakitnya Gitu Bahkan untuk 100 decibel pun Akan Akan mengganggu Orang sakit gitu Misalnya Nah Ini kurang kerjaan Kementerian Agama Harusnya banyak Persoalan umat lain Yang bisa diselesaikan Oleh Kementerian Agama Dengan cara yang Lebih konkret Gue harus Selalu terkagum Tapi intinya Ini kurang kerjaan Ngatur-ngatur Seharusnya Tidak perlu diatur Karena Tadi kata Mas Zaman Harusnya Ya komunitas Masyarakat Di sekitar Tempat ibadah Itulah Yang kemudian Membuat konsensus Dan kesepakatannya Masing-masing Tidak usah Negara sampai Atur-atur Masalah itu Gimana Mas Ya gini Pertama mungkin Nusron Belum baca Surat edaranya Isinya ya Jadi dia hanya Baca Judul-judul berita Kemudian komentar Itu menurut saya Ya Mungkin gak baca detail Kalau dia baca detail Saya yakin dia akan Apa namanya Memahami betul Apa sebenarnya Yang diinginkan Oleh Kementerian Agama Dalam hal ini Pemerintah Mengatur hubungan sosial Di tingkat-tingkat Masyarakat Konteksnya adalah Proses Atau ibadah Keagamaan Nah Ini kan tidak Nusron Tahunya kan Kita hanya Melakukan Mengatur Dalam tanah Petik Pelarangan Pelarangan Enggak Kita tidak pelarang Sekali lagi Ini hanya Membuat aturan Tentang Volume suara Menata Menata Nusron 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 gak tahu Apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama Dia bukan menteri Jadi gak bakal tahu Juga Dia gak Cepat DPR Kalau Kota DPR 5 tahun Senang Apalagi 7 Terima kasih Terima kasih Agama mayoritas ini Juga memberikan Contoh terbaik Kepada umat agama lain Di Indonesia Nah ini sebenarnya yang diinginkan Selama ini problem yang ada di lapangan Lagi-lagi Saya mau tanya yang lebih konkret Gitu mas Mas Apa sih mas Yang terjadi di lapangan Yang mas Zaman dan teman-teman Kementerian Lihat dan rasakan Saya mau tanya balik Sebenarnya Ya kan ini Makan nih bos Asal di wilayah Mansur Gue ngomong nih Silent majority kan Silent majority Sebenarnya orang Tidak banyak mau Mengomentari Soal Kebisingan Karena takut Dianggap melakukan Presian terhadap agama Penistaan Penistaan agama Padahal kan Bukan melarangnya Tetapi hanya mengatur Lihat negara lain deh Saudi Arabia itu Hanya azan yang dibolehkan Tidak ada Boleh dan itu Hanya disuara sekali saja Setelah itu tidak ada lagi Jadi kayak pengumuman Bunita Bunita itu gak bisa Hanya azan Bisa dicek Di beberapa negara lain Negara-negara muslim Atau negara-negara Berpenduduk muslim besar Tidak ada yang seperti itu Kalau mau membandingkan Dengan negara lain Tetapi ini bukan melarang Sebenarnya Azan Termasuk misalnya Tapi membatasi Hanya 10 menit itu Artinya melarang Aktualisasi penggunaan Suara luar di masjid Untuk hal-hal yang Berhubungan dengan Aspek religiusitas Dan spiritualitas Aktifitasnya Tetapi kalau itu mengganggu Ibadah yang mengganggu Orang lain Dalam agama Dalam agama Islam misalnya Ibadah yang mengganggu Orang lain kan Tidak baik juga Kan bagi mereka Bagi yang percaya Kan saya Mengaji misalnya Atau saya Berceramah Misalnya Atau melantunkan Kalau bacanya Belan-melan saja Kemudian belajar Kemudian soal Pengajian Tidak ada yang melarang Pengajian Suara di luar Apa namanya Suara luar di dalam Tempat ibadah Masjid Damusola itu Urusannya hanya Urusan Kegiatan azan Setelah azan Dan sebelum azan Itu saja sebenarnya Dan itu diatur volumenya Soal volume Dan soal Apa namanya Waktu dibatasi Nah ini kan surat edaran Kita kan gak ada Punishment Tidak ada Apa namanya Hukumannya Dalam surat edaran ini Ini kan Surat edaran yang diselesaikan Kepada publik Tapi diharapkan Untuk dilaksanakan Harapannya tentu Agar masyarakat Atau mayoritas Muslim ini Bisa menjadi Contoh terbaik Dalam hal beragama Kepada agama lain Di Indonesia Kalau ada kesalahan Apa misalnya Yang dilakukan Pendampingan Atau apa Atau pencabutan listrik Kita melakukan Sosialisasi ini Sampai tingkat Kantor urusan agama Di kecamatan Kita ajak bicara Baik-baik Belum-belum Disosialisasikan Kepada publik Gak misalnya gini mas Kan itu 100 disibel Disibel ya Alatnya gimana Cara ngukurnya gitu Gini kali ya Mungkin kalau di Jakarta Atau pakai alat canggih Kayak kita Ini ada nih Indikatornya Tapi kan banyak juga nih Yang Di daerah gitu 100 DB ini gimana Kan bisa diukur Dengan kira-kira Rata-rata lah Suaranya Kenceng banget Gak mungkin lah Barometer Kayak konser Misalnya gak mungkin gitu Suara-suara seperti itu Yang diukur Tapi kalau Apa namanya Ukurannya sudah jelas lah Menurut saya yang Umum-umum saja Jadi ada teman Misalnya cerita Dia mau tidur Kemudian ada Cerama agama Yang malam itu Sangat kencang Dia pikir di masjid Di sebelahnya rumahnya Ternyata Datang di masjid Sebelahnya Gak ada orang Ternyata maksudnya Lebih kecoh Sampai kedengar Jadi mungkin Belum tentu Ini mungkin Ini kebaikan itu ya Ini isinya juga baik Ada cerama Keagamaan Ada Apa namanya Lantunan Suci lakuan Tapi kan belum tentu Semua Betul Harus mendengar Iya bukan Belum tentu Semua mendengar Sesuatu yang Kemudian kita anggap Baik Tetapi kemudian Mengganggu orang lain Yaitu Lebih baik Tidak dilakukan Secara Keras kan Buat diri sendiri Saja Maka kemudian Diatur lah Misalnya Pengajian apa Baca Suci Al-Quran Kalau kemudian Itu akan Mengganggu orang lain Baca di Di dalam ruangan Masih boleh Suara itu Tidak bisa Keluarnya sedikit lah Keluar Tapi kalau Dengan toa Hampir Radius 200 atau 300 meter Dari masjid itu Semua mendengar juga Itu akan Masalah kan Di Kepadatan penduduk Tahun 78 Itu kan jumlah penduduknya Masih tidak Seperti sekarang Juga diatur Bahkan disitu Ditulis tentang Negatifnya Suara kencang Di dalam Itu ada diaturannya Tahun 78 Nah kita disini Tidak mengatur Sampai detil itu Kita melakukan Perbaikan Kalau udah ada Aturan tahun 78 Kenapa harus ada Surat edaran lagi mas Perujuk saja Ya kan Menaikan statusnya Menaikan statusnya Dari dirjen Jadi kementerian Nah itu kan lebih Apa namanya Secara posisi Legalitas kan Lebih tinggi ya Walaupun Dalam pelaksanaannya Memang kadang-kadang Masyarakat juga tidak Ini bagian dari upaya Untuk memberikan Kesadaran ke publik Bahwa kita ini Hidup di tengah Masyarakat yang sangat plural Yang memiliki Banyak Berbeda agama Dan kita harus bisa Menghargai perbedaan Ini kayaknya Butuh ini Menurut gue ya Boleh saya bicara Boleh Anda sudah seperti Pak Gubernur Butuh intervensi Ini gue rasa nih Apa nih Kementerian Perdagangan Kenapa nih Ya kan Jadi ada sertifikat Beli toa S&I ya Buat masjid Cuma ini Bolehnya bos Sesuai surat edaran Perlu tuh SKB Menteri Bikin lagi Satgas Sertifikasi Toa masjid Itu lah Ya kan Kayak orang yang cantat Metran Yang lama Biarin lah Yang baru ini nih Pengadaan baru Tapi hal yang prinsipil nih mas Apa sih yang bikin Orang-orang itu Atau sebagian Masyarakat kita Yang mempergunakan Atau pengurus pesjet Atau pengurus Ini rumah ibadah itu ya Senang sekali Atau sering sekali Menggunakan Suara luar ruangan itu Untuk beraktifitas Secara keagamaan gitu Itu ditanya ke orang Pengelola mas Salah juga nanya Iya iya Mungkin mas Mas Zaman bisa memahami gak Kira-kira Apa yang mereka Ya siar Islam kan Islam harus disiarkan Siarkan dengan baik Saya punya Pengalaman dan cerita Nah ini dia masuk nih bareng Saya tinggal di pesantren Di Sebuah pesantren Kemudian Di waktu Solat Duhur Kebetulan saya sedang Bincang-bincang dengan Pak D saya Tiba-tiba santri azan Solat Duhur Itu Diteriaki oleh Pak D saya Sebagai pengasuh pesantren Suruh berhenti Suruh ganti orang Kenapa? Karena suaranya gak enak Sudah kenceng Semua orang dengar Suaranya sama sekali Gak enak Terus dikasih tahu Kalau mau azan Menyampaikan Agar orang lain Bisa mendengar Dengan baik Dan khusus itu Cari orang yang suaranya enak Orang akan tersentuh Karena salah satunya adalah suara Kalau suaranya tidak enak kan Orang juga tidak nyaman Jadinya dipanggil Apalagi didengarkan oleh banyak orang Harusnya kayak Glenn Bradley Itu boleh Tapi tidak Islam Gak bisa Ajar juga kan Bahkan banyak Dan ada cerita Inget cerita Gustur Soal agama mana yang paling dekat Agama mana yang paling dekat dengan Tuhan Yang paling dekat Tuhan Kata orang Hindu Hindu Karena manggilnya dengan Om Kata orang Kristen Kami Karena manggil kami Bapak Kemudian anak ya Tuhan anak Tuhan Bapak Itu lebih dekat lagi Kalau orang Islam Gak tengguh sedur Panggil Paketua saja Gak tahu Kita panggil Paketua Gila Gustur Dalam konteks sekarang Ini bisa cancel culture Mas Zaman Dianggap menyebarkan Oh gitu ya Berarti di edit Kita juga kena nih Saksi-saksi lagi Mas tapi ada baru lagi Oke lah Kita bisa berdebat Dan mungkin Banyak yang setuju juga Tapi gak berani ngomong Tadi 55% itu Tadi mungkin setuju Ya gue sih Ada benernya Kata mas Zaman Gue juga merasa Cuma kan gak berani Tunggu mas Zaman Gue Baru kita Di belakang aja Tuturian Tapi ini mas yang rame lagi Tentu saja kontroversinya Meskipun ini Bahkan Gus Nuskhon aja Merasa bahwa ini Tidak perlu Dan mengganggu Gitu kan Nah Ada lagi persoalan baru Karena Menyamakan dengan suara Ini masih rame Sekali di media studio Bahkan ada yang melaporkan Ke Polisi ini Roy Suryo Menteri Pemudaian Oleraga Era Presiden SBI Yang pada saat perpindahan Gue udah tau loh Mau kemana Tadi Makanya gue udah Ghost Man ini Dianggap menyamakan Azan Apa Suara azan itu Dengan Menggonggongan Anjing Nah ini Ini bikin rame Mas Rame Baca Jangan Jangan gitu lah Biasa aja Santai aja Dramatisasi Jangan soal nangis-nangis Ketua DPRD DKI Orang Buneno Marisman aja Kalau Pirato Kan Baca visi Baca visi Harus meringis Dan mentangis Sama Bang Panlizon juga Tukang Gusur Tukang Gusur Mendengarkan Langsung Misalnya Itu doorstop Ketika sesuai acara Kemudian ditanya wartawan Kemudian Ditanya soal Surat edaran Terkait Apaan Aturan Suara luar ya Dan waktu Dalam Masjid dan musyola Bisa kok Menjelaskan bahwa ini Aturan kepentingan Harmonisasi Dan Apa Menghargai perbedaan Kemudian Memberi contoh Misalnya Tadi saya sebenarnya Memberikan contoh Misalnya Dalam komplek Perumahan Atau waktu itu Gus Yakut ini yang Tidak disebut oleh Media Gus Yakut juga menyebut Misalnya di tengah jalan Kemudian banyak Terk Kan terjadi kebisingan Nah kalau tidak diatur Maka kemudian orang akan Stres Orang akan protes Sama halnya Gus Yakut menceritakan Misalnya Ada Umat Islam ini Minoritas Di salah satu Komunitas Kemudian Di depan rumahnya Orang punya anjing Di belakangnya Punya anjing Di sebelah kirinya Punya anjing Karena punya anjing Dan kemudian Bunyi semua Menggong-gong semua Orang kan akan terganggu Nah karena itu Bikin aturan Agar tidak mengganggu Dalam komplek itu Bikin aturan Misalnya Ya anjingnya Apa Dimasukkan ke dalam Atau apalah Kira-kira itu Atau diatur Desibelnya 10-20 desibel Jadi itu sebenarnya Tidak sedang menyamakan Antara azan dan Gong-gong anjing Tetapi sedang menceritakan Tentang Kalau terjadi Kebisingan Di tengah-tengah Masyarakat tertentu Maka harus dibikinkan Kesepakatan dan aturan Agar tidak terjadi Kebisingan Dan tidak mengganggu Orang di Sekitar komunitas ini Ini metafor aja Tapi kan Di dalam pengambilan Hukum Islam Yang setahu saya Nih mas ya Mungkin mas Zaman Di kementerian agama Pasti Lebih dalam Pasti Udah pasti Bukan setahu saya Enggak Udah pasti Gak usah Kalau pasti Kalau pasti Saya mau nanya dulu Kan Gusman ini kan Harusnya Sensitif Dengan kemampuan Netizen kita Memahami Analogi Gitu Nah Dan dalam Islam itu Saya tahu Kiyas ini Yang paling Paling lemah Nih ininya Apa namanya Posisinya Paling bawah Dalam pengambilan Hukum Dan lain-lain Mungkin ada Klarifikasi Ya Tadi saya sudah Sampaikan Bahwa Gusman konteksnya Bukan sedang Menyamakan Atau Membandingkan Tetapi sedang Bercerita Mengambil contoh Bahwa Aturan itu Dibuat Untuk Tidak Apa namanya Dibuat Agar Orang tidak Merasa terganggu Ya Nah itu Nah Soal netizen ya Ya itu kan framing ya Karena muncul pertama Di salah satu media Elektronik Yang kemudian Tidak Menuliskan semua Yang disampaikan oleh Gusman Tetapi hanya memotong Sampai Contoh tadi itu Dan memakai judul Menggonggongan ini Agak sensitif Betul Kita kan kalau Sudah judul Kita kan kalau sudah judul Gakudus Gakudus Perlu baca Coba dibaca Tapi Gusman ini Sering banget Kena kayak begini Maksudnya Memang Tapi gue merasa Ini keberanian Gusman Untuk bersikap Itu Itu anak Kalau gak anak Sosial Jangan anda nanti Dianggap pendukung Pemerintah disini Nanti Memang Biar berimbang Jadi Jadi gini mas Maksudku Soal dulu NU warisan Apa nama Indonesia Warisan Kementerian Agamannya Untuk NU Banyak statement Statementnya Gusman Itu yang kehilangan Konteks Kalau misalnya Dipahami Dengan konteksnya Mungkin gak ada masalah Menurut saya gini Kita ya Kami yang Sering bersama Gusman Misalnya Jangan kan Salah Oh bener saja Gusman ini dibully terus Nah itu maksud ya Ya kan sudah biasa Itu gak suka muka Atau apa Atau memang Sudah diantisipasi Dari awal Gak lah Ini orang Memframing saja Menurut saya Dan ya Kita tahu risiko Yang akan dihadapi Dan pada faktanya Gusman tidak sedang Membandingkan Itu saja Yang harus saya jelaskan Dan Tidak dalam rangka Untuk mengolok-olok Atau apapun Tidak Tetapi ya Sedang menjelaskan Soal posisi Surat edaran Terkait suara luar Dan volume Di masjid dan Bagaimana peraturan Itu bekerja Betul Dan kemudian Mencarikan Contoh Tentang Harmoni Dan kerukunan Di salah satu Tempat Atau komunitas Banyak contoh lagi Mas Misal gitaran Nah ini Ini ada komentar Enak nih Gue ada tadi Nyari sebenarnya Supaya Mas Zaman ini Ada counterpart Karena kita kan Berdua agak setuju Sebenarnya Iya setuju Sebenarnya Tapi kan Kalau ada Salah-salah Menurut netizen Ini terpengaruh Goyang juga Kita nih Kita nih Gampang dipengaruhi Misalnya Kiai Kolir Nafis Dari MUI Dia mengatakan gini Kolir Nafis menyinggung Soal kepantasan Seorang pejabat Dalam berbicara Di ruang publik Apalagi jika berkomentar Dengan membandingkan Sesuatu hal yang suci Dan baik Dengan suara hewan najis Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ini tiga kali Kalian malas Berkomentar Soal membandingkan Sesuatu yang suci Dan baik Dengan suara hewan najis Ini baca ya tadi Sorry Ya Allah Enggak yang ini Yang mana Ya Ini apa nih MUKHALAZAH 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 Nah itu gimana mas Ya sekali lagi karena Itu tadi Orang lebih banyak Membaca judul Dan tidak Tapi ini MUI Sampai berkomentar gitu Artinya resistensinya Tinggi nih mas Itu karena terpengaruh oleh Apa namanya opini Yang sudah dibuat kan Tapi kalau misalnya Membaca runtutan Pernyataan Guzman Dan rekaman video Kita sudah bikin transcriptnya Dan clear gak ada masalah Itu mungkin Orang akan melihat journey Dengan baik Tapi kalau hanya melihat Judul berita Dan kemudian Diterpengaruh oleh Apa namanya Netizen ya Yang ada di Media sosial ya Seperti itu Kan kita tahu Orang tidak lagi Mau membaca secara serius Tapi Lihat judul saja Sudah selesai Betul Tapi anda Saya yakin itu mas Bahwa sebenarnya Mayoritas orang itu Setuju dengan Langkah Guzman ini Iya Saya yakin Dan ini kan Aturan Menurut anda bagaimana Bagaimana dengan Orang-orang yang merasa Bahwa Ini gak perlu dikeluarkan Atau menolak Dan bahkan Agak resisten Bahwa ini urusan yang Sangat privat Urusan komunitas Urusan yang Menyangkut Bahkan ada yang bilang Ini menyangkut akidah juga Oh enggak lah Kalau sampai menyangkut akidah Ini aturan Untuk menjaga Harmoni Sebenarnya Agar kita Sebagai Saya sebagai Mayoritas umat islam Misalnya Itu bisa memberikan Contoh terbaik Kepada umat agama lain Dalam melakukan Ritual keagamaan Ini penting Kalau islam Atau orang-orang islam ini Dianggap Tidak memiliki Apa namanya Contoh terbaik Bagi umat agama lain Bagaimana Padahal kita mayoritas Kita harus tunjukkan Bahwa kita ini Menjaga harmoni Dan menghargai Apa yang Dimiliki Atau keyakinan Yang dimiliki oleh orang lain Termasuk misalnya itu Soal bagaimana mereka Tidak terganggu Mari kita lihat Kita ini kan takut Sebenarnya Dengan Atau iman kita ini lemah Saya enggak tahu ya Kita bisa uji Saya sih enggak Yang kuat malah Yang kuat malah Menurut saya adalah Teman-teman non muslim Misalnya Teman-teman minoritas ya Iya Kenapa Setiap hari kan Mereka mendengarkan azan Sampai lima kali Dan kencang sekali Ada yang tiba-tiba Kemudian masuk islam Oh dari kebuziar bos Mas Deddy ini Gara-gara itu kali Azan lima kali sehari Jangan sepindah Enggak gitu juga Artinya itu Enggak terbukti Itu akidah kan Kita kan udah diceramahi Roki Gerung Soal hidayah Jadi Mereka tidak Tapi kita kan Terus-terusan ya Dan merasa takut Kita melihat Ada lambang Orang agama lain saja Kemudian kita Ketakutan Nah ada cerita ini Di salah satu pesantren Yang Ini sebenarnya Pesantren leteh di Rembang Pesantrennya Di samping pesantren Itu ada orang katolik Yang setiap hari Bukan hanya mendengarkan Azan Tapi juga pengajian Solawatan Bahkan ngaji-ngaji Yang dilakukan oleh santri Karena Berdekatan sekali Ya sampai meninggalnya Tetap katolik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!